Kunjungan kerja pemerintah daerah Kabupaten Tapin di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dipimpin oleh Wakil Bupati Tapin, Haji Supianur. Dalam kunjungan kerjanya ini, pemerintah Kabupaten Tapin mengunjungi Balai Penelitian Jeruk dan Buah Subtropika Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sebagai upaya untuk lebih memajukan pertanian di Tapin. Ada pun dipilihnya Balai Penelitian Jeruk ini, ialah sebagai keseriusan pemerintah Kabupaten Tapin untuk mengembangkan komoditi jeruk unggulan di Kabupaten Tapin. Ya tujuannya yang pertama kita ingin pertanian di Tapin itu lebih maju. Nah tentu untuk majunya ini kita lebih banyak melihatlah kepada teknologi yang baru. Nah ya salah satunya ialah ke Balai Penelitian Jeruk dan Subtropika. Karena di sini ternyata di Balai ini banyak beberapa komoditi unggulan yang kelihatannya cocok di daerah kita. Ternyata lebih baik kita langsung berkunjung ketimbang kita mendengar saja. Nah ini buktinya hari kita berkunjung langsung dari penjelasan Pak Dr. Anang tadi kan. Nah kemudian ternyata yang namanya jeruk itu udah kita sangat bangga lah harinya masih banyak komoditas-komoditas dengan kualitas teknologi-teknologi yang sudah dilakukan. Ini bisa dikembangkan di daerah kita seperti tadi jeruk manis sama jeruk kemuliaan jeruk manis, panggilu tanpa biji. Panggilu tanpa biji, nah ini datar rendah semua. Artinya jeruk ini bisa dikembangkan di daerah kita. Ada pun di kawasan Balai Penelitian Jeruk seluas 12 hektare dan berada di seribu MDPL tersebut, dikembangkan 245 paritas jeruk unggulan dari seluruh Indonesia. Dengan adanya kunjungan kerja ini, Wakil Bupati Tapin Haji Supianur berharap bisa memaksimalkan apa yang didapat untuk kemudian dilaksanakan dan dikembangkan di Kabupaten Tapin. Arief Tapin TV melaporkan